Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPP Tangkerang Selatan meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan kurban. Peningkatan ini dilakukan karena menjelang idul adha banyak pedagang hewan kurban seperti kambing, sapi dan kerbau yang mendatangkan hewan dari luar daerah. Pengawasan dilakukan guna mengantisipasi penyebaran penyakit LSD atau lato-lato dan penyakit mulut dan kuku yang biasa menyerang hewan jenis sapi. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pertanian No. 17 Tahun 2023, di mana hewan yang berasal dari luar daerah wajib mengantongi izin rekomendasi terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah yang dituju. Selain itu, surat hewan yang telah divaksin dari daerah asal wajib ditunjukkan sebagai bentuk persyaratan utama hewan dalam keadaan sehat. Menurut Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan DKPP Tanggarang Selatan, pengurusan izin rekomendasi dari pemohon dapat melalui aplikasi yang disediakan Kementerian Pertanian. Untuk persiapan menjelang Hari Raya Kurban ini, Dinas Ketanahan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tanggarang Selatan sudah melakukan persiapan. Yang pertama, untuk mengantisipasi berbagai penyakit, kita sudah melakukan pencegahan untuk penyakit PMK dan LSD, kita sudah melaksanakan vaksinasi, itu vaksinasi kita dapat dari pusat untuk vaksinasi. Kemudian, untuk pelaksananya kita memang dari pusat diserahkan ke kabupaten kota masing-masing. Jadi, PMK, LSD kita tetap kontrol supaya zero case di Tangsel. Pegawasan yang maksimal pada kelayakan hewan kurban, tujuannya agar dapat dipastikan hewan dalam kondisi yang layak untuk disembeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.